Iya dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini sudah langsung hadir di studio CNBC Indonesia co-founder dari Ternak Uang, Timothy Ronald. Selamat siang Mas Timothy apa kabar? Siang Iva. Iya oke dan tadi kita sudah lihat ya bahwa bakal ada trading competition tadi hadiahnya juga tidak main-main 1,1 miliar rupiah. Nah yang mungkin bisa dijelaskan secara rinci begitu kira-kira seperti apa sih konsep dari trading competition ini. Oke jadi awalnya sebenarnya kita mau bikin trading competition itu awalnya untuk meramaikan sebenarnya pasar modal Indonesia dimana itu mendorong minat para trader-trader untuk bertransaksi di pasar modal. Tapi kenapa kita bikin kali ini kompetisinya sedikit berbeda? Kalau mungkin Iva lihat banyak kan yang udah bikin kompetisi-kompetisi trading lainnya. Penilaian mereka macam-macam ada yang berdasarkan transaction volume, ada transaction value. Kali ini kita bikin sedikit berbeda. Gimana kita fokus hanya pure dari return. Jadi dengan fokus pure dari return, apa yang trader bisa lakukan, mereka bisa mulai dengan modal yang sangat minim. Jadi kalau kita lihat pakai transaction value, orang yang punya duit miliaran jelas pasti akan menang. Sedangkan kalau misalnya return, orang punya modal 1 juta saja bisa berkesempatan untuk menang. Karena kita lihatnya based on percentage return only. Dan ini adalah salah satu hadiah trading competition yang paling besar di Indonesia. Jadi juaranya itu sampai 1 sampai 25. Jadi yang besar itu ada juara 1 sampai 5. Dengan juara 1 itu hadiah 500 juta uang tunai. Oke. Jadi ini menarik banget buat para trader-trader pemula, event semuanya boleh ikut. Oke. Nah tadi yang menarik adalah berdasarkan tadi ya hasil dari transaksi itu sendiri. Nah tapi untuk modalnya sendiri, ini untuk mengikuti trading competition ini harus ada modal-modal tertentu gak sih? Jadi minimalnya berapa juta begitu? Oke. Untuk mengikuti trading competition ini ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu kalian harus pertama jadi member di ternak uang. Nah jadi kalian pertama jadi member di ternak uang ya. Kedua kalian harus juga ada ya. Kalian harus daftar di sekuritas yang kita tentukan. Jadi kita ada kerjasama sama dua sekuritas ya. Yaitu Terimegah dan juga Sukor Sekuritas. Lalu kalian tinggal trading aja gitu. Jadi simple banget. Tinggal jadi member ternak uang, daftar di sekuritas yang kita tentukan. Dan tinggal lanjut trading. Oke berarti untuk modal minimalnya tidak ada ketentuan ya. Bebas ya. Modalnya minimal 1 juta. Oh minimal 1 juta ya untuk mulainya. Oke. Nah kemudian kalau untuk dari misalnya nih ya dari peserta sendiri mungkin gak sih untuk misalnya dari umur-umur tertentu atau misalnya untuk kategori-kategorinya nanti pembagiannya seperti apa sih? Oke jadi ini kita gak ada bagi berdasarkan kategori. Langsung pemenang 1 sampai 25. Jadi yang 5 itu yang besar. Juara 1 atau 500 juta. Tapi kita ada pemenang nanti ada pemenang mingguannya juga. Jadi cuma satu kategori aja based on pure return. Jadi uangnya 1 juta pun itu bisa menang. Sampai juara 1. Tergantung returnnya bisa berapa. Oke tergantung returnnya. Berarti tergantung nanti pilihan sahamnya ya saat trading. Nanti kira-kira apakah sahamnya arah berhari-hari begitu ya. Jadi pasti bisa returnnya juga bisa lebih besar. Nah kalau dari timelinenya sendiri seperti apa sih Mas Timoti? Mungkin bisa dijelaskan. Oke jadi pemulainnya akan nanti di Desember ya. Jadi ini akan diadakan selama 3 bulan Iva. Jadi 3 bulan itu sampai dengan Februari. Jadi Februari nanti kita akan umumkan pemenangnya itu siapa? Yang memenangkan trading competition ini. Jadi ini akan diadakan selama 3 bulan. Tapi yang bikin berbeda, kenapa kita bikin trading competition ini? Biasa kan orang bikin trading competition biasanya banyak yang ditinggal gitu. Kalau kita, kita adain free workshop setiap minggunya. Bahkan satu minggu itu bisa sampai dua. Jadi kita undang teman-teman dari capital market, teman-teman trader-trader kawakan untuk ngajarin gitu. Macem-macem. Jadi kita bawa scalping, kita bawa swing trading. Jadi macam-macem strategi kita ajarin semua. Jadi mereka bisa pilih, mereka sukanya pakai yang mana. Dan kita bawa mentor-mentornya untuk mereka secara gratis. Jadi semuanya bisa belajar. Oke berarti dalam 3 bulan itu dari bulan Desember hingga Februari mungkin ada timeline-timelinenya begitu untuk kira-kira periode tradingnya dari kapan. Kemudian juga nanti untuk pengumuman juaranya juga kapan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Oke jadi di registrasinya itu tanggal 11 November sampai dengan 31 Desember. Jadi itu batas akhir untuk daftarnya. Dan di sini ini ada banyak banget ya. Kalau kita lihat di sini ada dari berbagai macam narasumber gitu. Nah, training dan technical meeting itu akan diadakan pada 4 Desember. Main eventnya trading competition itu akan mulai tanggal 6 Desember sampai dengan 4 Februari. Jadi 4 Februari itu nanti udah direkap tuh pemenangnya. Oke berarti pokoknya paling lambat mencari cuannya itu 4 Februari gitu ya? Iya, paling lambat mencari cuannya 4 Februari. Jadi kalian mau ikut dari sekarang, dari Desember awal, atau mau ikut pas Januari juga nggak ada masalah. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Kalau mau event tanggal 1 Februari kalau berani jago banget. Bisa arah misalnya sama berkali-kali ya. Kalau mau sombong detik-detik terakhir dia nggak apa-apa dia yakin gitu ya? Itu nggak apa-apa ya? Nah, tapi nanti pengumumannya itu akan ada di tanggal 7, Iva. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat juga tadi dari ada beberapa narasumber gitu. Nanti kira-kira untuk strategi-strategi yang mungkin disarankan untuk para peserta. Apakah memang spesifik misalnya scalping gitu? Atau misalnya memang diarahkan untuk yang swing trading? Atau terserah aja dari peserta seperti apa? Oke. Ini sebenarnya balik ke metode saya pribadi. Yaitu YPC. Oke, yang penting cuan. Jadi apa aja metodenya? Kalian mau pakai fundamental, kalian mau pakai teknikal, mau pakai analisa flow, bandarmologi, bebas. Kita disini bebas. Jadi kita bakal ajarin semuanya gitu. Oke, semuanya diajarin? Semuanya diajarin. Mau coba trading pakai fundamental, mau coba trading pakai sentimen, mau trading pakai news, bebas gitu. Event trading yang pakai misalnya ngekor-ngekor bandar gitu, bandarmologi itu juga boleh gitu. Tapi rasanya kalau mungkin nyari percentage return paling mungkin yang menang tuh scalper sih pasti. Oke. Jadi kita memang banyak undang-undang scalper-scalper yang paling jago-jago di Indonesia untuk jadi narasumber gitu. Oke. Mungkin bisa dijelasin di kira-kira siapa saja sih narasumber yang nanti juga akan berpartisipasi, begitu yang kira-kira nanti akan memberikan apa ya, kisi-kisi ataupun juga cara-cara jitu untuk mencari cuan begitu. Oke, jadi sebenarnya hari ini itu bakal ada nanti jam 7 malam sama salah satu co-founder kita, Felicia Putri. Jadi dia bakal analisa fundamental untuk trading. Nanti di 4 Desember, nanti ada salah satu mentor kita di Ternak Uang, Hans, bakal ngajarin gimana sih caranya bisa melihat support, resistance, dan lain-lain. Dan ada juga trading, ada swing trading, scalping, ada juga kita belajar Fibonacci, dan lain-lain. Jadi macam-macam banget. Semuanya bakal diajarin, nanti timeline kalian bisa lihat di Instagram-nya Ternak Uang aja. Oke. Kalau klasifikasi, ada nggak sih kira-kira klasifikasi misalnya nih yang udah, oke udah lebih ngerti teknikal, udah lebih ngerti aliran uang di pasar modal, begitu udah ngerti kode broker, segala macam. Itu kan bisa kita katakan mungkin lebih advance, begitu ya ketimbang orang-orang yang baru belajar trading. Nah ini kira-kira nanti akan ada nggak sih klasifikasi-klasifikasi untuk para trader begitu? Untuk klasifikasi nggak ada. Jadi kita cuma nilai based on percentage return aja. Oke, pokoknya pure percentage return ya? Iya, siapapun bisa. Oke, ini menarik sekali ya. Sebetulnya latar belakang dari mengadakan trading competition ini apa sih? Oke, karena saya melihat waktu itu sebenarnya bukan cuma trading competition, tapi latar belakang saya mendirikan ternak uang, karena saya lihat minat terhadap pasar modal itu nggak sebanyak di negara-negara lain, Ifa. Kalau kita lihat seperti di Malaysia, Thailand, Myanmar, Singapura, banyak banget orang-orang udah jadi investor gitu. Sedangkan di Indonesia jumlah investor yang aktif tuh sedikit banget. Mungkin SID-nya sekarang udah lumayan banyak. Tapi jumlah yang transaksi aktif tuh sedikit gitu. Mungkin kalau misalnya IHSG lagi jelek, turnover kita kan turun terus gitu. Saya pengen anak-anak muda itu punya drive, Ifa. Jadi mereka punya drive untuk gimana caranya sih mereka bisa menjadi trader, gimana caranya mereka menjadi investor gitu. Jadi itu yang saya pengen push untuk meramaikan pasar modal. Jadi ide awalnya tuh sebenarnya ini untuk meramaikan pasar modal di Indonesia. Oke. Nah kalau dari antusiasme masyarakat, begitu kita ketahui juga ternak uang juga lumayan pesat ya perkembangannya, followersnya juga udah luar biasa begitu. Dan semangat dari anak-anak muda, semangat dari para investor muda ini juga sudah mulai tinggi. Nah ini kira-kira untuk mengikuti trading competition ini seperti apa sih antusiasme ya? Wah banyak banget yang antusias, karena gini mereka ngerasa ini adalah kesempatan untuk trader-trader kecil bisa mendapatkan uang sampai mungkin ratusan juta. Jadi mereka memang ini sangat antusias mereka. Oke. Nah mungkin sekali lagi bisa dijelasin tadi kan yang penting adalah cuannya paling tinggi, presentasinya paling tinggi. Nanti cara melihatnya seperti apa sih dari tim ternak uang? Jadi kita bakal nanti ada data penilaian dari namanya ROI gitu. Jadi persitungan yieldnya di sini, saldo akhir, dikurang modal awal saat trading competition dimulai, dikurang dengan deposit amount, ditambah dengan jumlah withdrawnya. Dan dibagi dengan modal awal saat trading competition berlangsung. Jadi ini kita nilai based on percentage return aja. Jadi siapa yang return, pertumbuhan returnnya paling tinggi dari portfolio-nya. Bukan persaham ya. Oke. Tapi dari total portfolio-nya berapa. Jadi walaupun loss di satu saham tapi masih it's okay asal dapet gainnya tinggi juga lebih tinggi di saham lain. Total pertambahan di portfolio-nya. Total pertambahannya. Kalau kita berbicara dari hadiahnya tadi sendiri kan total 1,1 miliar rupiah. Mungkin bisa dirinci nih kira-kira detailnya seperti apa sih? Oke. Kalau misalnya ini, jadi kita bikin sebenarnya karena saya pengen rasanya orang tuh yang menang gak cuma tiga gitu. Jadi saya sengaja bikin sampai 25. Dimana 1 sampai 5 itu pemenang besarnya. Jadi di sini ada total hadiahnya. Juara 1 itu 500 juta. Wow. Jadi ini salah satu yang paling besar sebenarnya di Indonesia. Udah dapet cuan, dapet 500 juta lagi ya? Dapet 500 juta. Dan saya rasa dengan uang 500 juta, hidup orang bisa berubah gitu. Bisa diinvestasiin lagi. Bisa diinvestasiin lagi. Ini nanti kita akan kasihin ke RDN-nya kalian juga gitu. Oke. Dan juara 2 itu ada 250 juta. Jadi hadiahnya dibagi dua terus. Sampai juara 3 125, juara 4 75, dan juara 5 50. Nah nanti sisanya ada pemenang harapan, dan ada pemenang mingguan sampai dengan 25. Jadi jangan takut, iseng-iseng aja daftar. Siapa tahu sejuta kan dapet return-nya tinggi gitu. Bisa dapet juara harapan, ataupun juara 3, juara 4, juara 5. Betul. Ini semakin menarik ya ini, saya boleh daftar gak? Boleh, boleh. Semuanya boleh daftar. Ini semakin menarik tentunya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Mas Timoti, dan jangan kemana-mana, karena dialog akan kami lanjutkan. Dan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Profit CNBC Indonesia. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis. Jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan terkait.